musik 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 Halo guys, ketemu lagi dengan saya David Doni disini Siang ini aku ditemani Kak Deni Sama anak istriku itu Kita akan mengirim bantuan paket sembako Ke korban terdampak bencana kemarin Angin siklon di NTT Kita akan menuju kemana mas ini? Takari Kecamatan Takari ya? Kita akan menuju ke Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Nah jaraknya itu dari kota Kupang Itu saya lihat tadi di map 91 kilo Nah bantuan ini itu sumbangan dari teman-teman Pernasi Perkumpulan pegawai Nasrani Terima kasih sebelumnya ke teman-teman Pernasi Oke saya David Doni ikutin terus konten ini Terima kasih Terima kasih selesai juga sampai jemput ini polsek sektor serang kari ini bekas lumpur, oh berarti ini nih nih nih, bekas lumpur ini nih nih nih, sampai gini gini berarti segini, oh berarti memang, berarti memang kerendam kemarin itu oh iya betul betul betul, ini bekas lumpurnya tinggi sekali ini oke, kita sudah sampai, kita nanti akan serahkan bantuan melalui pihak gereja ini gereja apa namanya mas, gereja betul gereja betul, nanti pihak gereja mendistribusikan ke korban karena memang di lingkungan sekitar sini jadi ini akan diturunkan sebagian di sini, nanti pihak gereja yang mendistribusikan warga sekitar atau jempat yang paling terdampak kita sebagian nanti ini akan langsung ke desa-desa mungkin yang paling terdampak mana saja nanti kita kasih simbolik semoga bisa membantu pak, semoga bisa membantu warga yang tertampak sepada yang kuasa dan kemurahan Tuhan mereka dapat melakukan tubuh dan tanggung jawab mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan untuk melayani bangsa dan negara yang berweja hanya kita ambil yang rumah yang memang tidak ada memang sama sekali hanya pegi yang di Bali kita mau langsung meninjau lokasi seperti apa lokasinya ikuti terus konten ini oke ini kita mau ke meninjau lokasi yang betul-betul terdampak banjir pada saat itu ampun ya ampun ya Tuhan sampai ambrol oke Pak Yasiel ini gimana ceritanya gimana pak? ini rumahnya selesai terbawa dengan semua jadi ini tadinya rumah? iya rumah coba coba masuk nih oh iya ini kotok-kotoknya iya rumah ini rumah ini rumah sebelah juga masih ada yang kayaknya ini yang seperti ini ada sekitar rumah ibu yang belum punya rumah ini ya bu ibu saya sebelumnya corok kreatin bu jadi ada berbicara tapi nanti sudah nanti yang lebih mohon maaf dengan rumah ibu 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 bukan ada mungkin ini ada seberang seberang ini sebelumnya sebelum wawancara saya mengucapkan turut prihatin pak atas kejadian ini saya turut prihatin saya turut bersedih juga dan saya pengen tanya-tanya pak pada saat kejadian rumah-rumah bapak gimana pak kena apa orang tua yang itu kena bapak ini ada kali di sebelah pak ada kali di sebelah pak oh kali sebelah ini 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 kita lama kemudian itu hitungan detik saya nah naik nah dari sini hitungan detik kita kasih naik anak kecil baru dua orang di atas lotong air di dalam rumah sedih ada aduh jadi kalau dari pemerintah daerah pemerintah pusat belum belum oke kelurahan takari Kecamatan takari Kabupaten kupang NTT Pak 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 Ini infonya itu air sampai disitu airnya seperti apa dasryatnya pada waktu itu ini seperti ini ini di desa Takari kecamatan Takari Kabupaten kupang baik saya akan meneruskan lurus sedikit ada beberapa warga juga yang terdampak saya akan wawancarai lagi ini bapak yang punya rumah keluarganya ini karena saking banyaknya air pada waktu itu terus roboh rumahnya ini terus mereka pada bergelantungan disini nih di pond wangga ini kalian bayangin guys banyaknya seperti apa airnya ngeri ngeri air ya Tuhan ya Tuhan ya ampun ini guys kalian bayangin ini rumah bapak ini ini rumah bapak pak pas pada saat kejadian airnya setinggi apa pak setinggi seng setinggi seng itu pak ya Tuhan terus bapak pada saat itu kemana pak nah itu kita berbakung puding ini yang tadi umher ke rumah yang dibuat 11 orang 11 orang ha ada 11 orang ke itu rumah yang lebih tinggi itu ya ampun ternyata di takari ini ada korbansinya saya bisa tanya sebentar itu ibu dan anak kenapa hanyut ini hanyut juga pak karena banjirnya ya Tuhan ini rusak juga guys karena banjir itu guys dengan pak Loren dan pak Amos ya pak ini rumah pak Loren hingga rumah saja itu berapa berapa orang yang ada di kantor karena siapa anak satu itu naik ke rumah ke belakang sampai naik di atas karena jaga rumah sampai naik di atas sampai ngomong-ngomong ini bantuan dari pemerintah sudah ada belum pak belum kalau Loren mohon diperima ini banyak lah ada beras dan segala macam ini banyak pak Amos mau diperingat selamat menikmati selamat menikmati